Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris, selamat datang di channel Purnoman The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dengua Sising Chi Season 7 versi Manua episode 44 ya guys Dan langkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya, biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya, dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya, diperlihatkan aliansi seluruh dunia menyerbu roh darah bumi di hutan labirin Untuk menahan roh darah bumi, agar jangan sampai mengambil jiwanya di jantung bumi Karena kalau itu terjadi, maka roh darah bumi akan tak terkalahkan dan menghancurkan seluruh alam semesta di 3000 dunia Di episode ini, scene diawali diperlihatkan Biksu Tong yang mendapatkan pertanyaan dari Wuching Yaitu, apa itu jantung bumi? Biksu Tong pun tampak terkejut dan berkata Iya, jantung bumi, apakah itu? Saat api abadi muncul, langit dan bumi melahirkan kubah jalur Tapi jantung bumi, selain menyakel jiwa roh darah bumi, peran apa yang sebenarnya dimilikinya? Dan kini, Pat Ke dan Auswe pun menghampiri gurunya dengan membawa Sun Wukong Pat Ke pun langsung melompat dari tubuh Auswe sambil memegang Sun Wukong dan berkata Aku tak menyangka kita berkumpul lagi di tempat ini guru Biksu Tong pun juga terkejut dengan kedatangan Pat Ke Guru, lama tidak bertemu, ucap Auswe di situ Wukong yang terluka itu pun mencoba untuk berdiri sendiri Biksu Tong pun di situ berkata Wukong, kamu terluka ya? Bagaimana situasinya sekarang? Wukong pun lalu menjawab Tidak masalah guru, ini memang pertama kalinya aku bertarung dengan roh darah bumi Dia hanya sementara saja unggul Pat Ke pun di situ langsung menyahut Kakak benar, mendekat saja kepada roh darah bumi Membuat babi tua ini ketakutan Dan Auswe pun berkata Roh darah bumi tentu saja menakutkan Tapi juga sebaliknya Tidak semua orang mau datang kemari dan berurusan dengan dia Sedangkan Wukong pun berkata lagi Sejak tubuhku kembali ke bumi Kekuatanku tidak sekuat dulu Sial, bagaimana aku bisa mengalahkannya? Mendengar kakaknya yang merasa putus asa Wukong pun berkata Kakak jangan khawatir, pasti ada jalan Dan kini mereka pun langsung menonton ke atas lagi Karena kini roh darah bumi yang terjatuh di atas pohon mulai bangkit lagi Tampak ia pun memegangi pinggangnya yang berdarah Akibat tebasan Raja Gila Ia pun berkata Aneh, Raja Asura itu sangat kuat Benar-benar kekuatannya tidak biasa seperti Raja Asura Raja Gila yang berada di tunggangannya pun berkata Hei roh darah bumi Jika kamu mau mengambil jantung bumi ini Pertama-tama Kau harus mengalahkanku dulu Dan tiba-tiba saja luka di tubuh darah bumi pun langsung pulih Dan sambil meringis dia berkata Hehehe, sungguh menarik Dan kini para dewa surgawi di atas yang dipimpin oleh Jenderal Timur pun berkata Iblis itu bisa memulihkan diri Kita tidak boleh memberikan peluang roh darah bumi Mari kita pergi bersama dan mencapai-capai Iblis ini menjadi berkeping-keping Dan tiba-tiba saja Raja Gila pun langsung berteriak Hei mundur semuanya Jelas saja hal itu langsung bikin kaget para dewa surgawi Jenderal Timur pun lalu bertanya Raja Gila, kau mau apa? Raja Gila dengan wajah sangarnya lalu menjawab Kalian maju itu hanya untuk mati saja Dia roh darah bumi Biar aku sendiri yang akan menghadapinya Mendengar perkataan Raja Asura itu Roh darah bumi pun berkata Kamu sangat berani sekali Dan hiya Roh darah bumi pun jadi sangat marah dan berkata Akhirnya ada orang yang bisa membuatku bertarung dengan serius Raja Gila pun seketika langsung melompat dari naganya sambil berkata Jika kau tidak serius Semuanya akan menjadi tidak berarti Dan kini Raja Gila pun mendarat di atas jantung bumi Raja Gila pun mendorong jantung bumi yang melayang itu ke bawah Sehingga hal itu membuat jantung bumi pun turun dan akan terjatuh ke bawah Jelas saja hal itu membuat semuanya pun panik Rahu Sebenarnya apa maumu? Ujar Jenderal Timur Sedangkan Bisutong pun berteriak kepada semuanya Semuanya minggir Sampai-sampai roh darah bumi pun juga terkejut dibuatnya Dan dua Seketika jantung bumi itu pun jatuh dan mendarat di tanah dengan keras Hal itu langsung menimbulkan asap debu yang tebal di sekitar tempat itu Orang-orang pun sangat terkejut melihat kegilaan Raja Gila itu Jenderal Timur pun melongo sambil berkata Gila, sungguh gila Melihat hal itu Roh darah bumi pun tersenyum dan berkata Loho Kamu memang sangat menarik Dan tiba-tiba saja dari arah jantung bumi keluar cahaya biru yang sangat terang Cahaya itu melesat menuju roh darah bumi Menebas daun-daun pohon yang menghalanginya Dan ternyata itu adalah tebasan dari pedang iblis Raja Gila Loho guys Dadawar Tebasan itu langsung ditangkis roh darah bumi dengan tangan kirinya Sin kemudian beralih menyeritakan kembali masa lalu ketika sang dewa agung Tianyi Menjilmah menjadi seorang manusia fana Tapi hal itu ia lakukan agar ia menemukan makna dari keberadaan di dunia ini Dewa Tianyi mencoba menemukan dalam ciptaannya sendiri apa yang hilang Dewa Tianyi pun berkata Makhluk hidup, apakah itu? Kenapa aku merasa ada yang hilang? Apa sebenarnya itu? Bekerja saat matahari terbit Istirahat saat matahari terbenam Ini adalah jalan hidup orang biasa Dan kebahagiaan manusia terletak pada hubungan yang terjalin antara manusia Keluarga yang penuh cinta Keluarga yang penuh dengan kebahagiaan Ini adalah kehidupan yang sederhana Tapi juga sangat indah Selain kasih sayang keluarga Ada juga cinta Hingga akhirnya Dewa Tianyi pun menemukan belahan hatinya Mereka berdua pun akhirnya menikah Dan mengikat janji sehidup semati dan mempunyai anak Ini adalah kebahagiaan manusia Kebahagiaan yang biasa Kebahagiaan semua makhluk hidup Walaupun akhirnya aku hidup dalam kehidupan Fana ini Tapi aku menemukan semuanya disini Sungguh aneh memang Tapi sayangnya Kehidupan yang aku ciptakan Tidak hanya sebuah kebahagiaan Scene langsung diperlihatkan Dewa Tianyi Saat akan pulang ke rumah bersama dengan keluarganya waktu itu Dan tiba-tiba saja Terlihat desanya pun gini terbakar Tianyi pun langsung berlari dan berkata Lihatlah ayo kita cepat kembali ke desa Dan benar saja Saat ini desa Tianyi sedang diserang oleh sekawanan perampok Perampok itu sambil mengendarai kuda berteriak Bunuh semua orang Ambil semua harta Dan bakar habis mereka Melihat hal itu Tianyi pun sangat marah dan sedih Yang pun berusaha untuk menghentikan perampok itu Tapi tak disangka Ternyata ayah dan ibu Tianyi pun saat ini sudah mati digantung oleh perampok itu Jelas saja hal itu membuat Tianyi sangat bersedih Melihat Tianyi disitu Bandit disitu pun langsung berteriak Ternyata masih ada sisa disini Aku tak akan melepaskanmu Seketika ayah pun langsung mengangkat kudanya Dan doak Kuda itu pun langsung menendang tepat ke dada Tianyi Yang langsung membuat Tianyi pun terlempar dengan keras Tianyi pun kemudian melirik apa yang akan dilakukan para bandit itu selanjutnya Dan tak disangka bandit itu pun tanpa ampun Langsung menyabetkan pedangnya ke istri dan anak Tianyi Dan srak Tebasan itu langsung membantai istri dan anak Tianyi Dan darahnya pun muncrat ke wajah Tianyi Tianyi pun lanjut bercerita Selain kebahagiaan Maklul hidup juga perlu menderita dalam keputus asaan Dan kesedihan yang tak berujung Pada saat itu Aku akhirnya merasakan bagaimana sebenarnya menjadi maklul hidup itu Dan yang lebih konyol Adalah semua ini dilakukan oleh aku sendiri Tuhan yang menciptakan Tanyakan saja Di seluruh alam semesta ini Apakah ada yang lebih absurd dari semua ini Sin kemudian beralih memperlihatkan duel sengit raja gila melawan iblis roh darah bumi Mereka berdua pun saling menekan satu sama lain Raja gila pun mendorong pedangnya dengan kekuatan penuh dan berkata Ini belum selesai Dan jedar Benturan pun terjadi Dan roh darah bumi pun balas berkata Ayo tunjukkan Biar aku tahu Seketika raja gila pun langsung melemparkan kedua pedangnya Pedang itu langsung berputar-putar Dan menebas tubuh roh darah bumi Roh darah bumi pun berusaha menahan serangan yang brutal itu Tebasan-tebasan itu pun sangat dahsyat dan membabi buta Tebasan itu pun semakin deras Dan Wut Raja gila langsung meningkatkan serangannya Seketika muncullah lautan sabetan iblis yang sangat rapat Dan saking rapatnya Roh darah bumi pun sampai tak kelihatan Raja gila pun berkata lagi Aku sudah katakan sebelumnya Kamu telah memberikan rasa malu padaku Aku akan membayarnya berkali-kali lipat Perkataan raja gila itu pun membuat roh darah bumi terkejut dan berkata Oh Aku merasa benar-benar aneh Oh itu kamu ya Raja kebajikan licik Jelas saja perkataan roh darah bumi itu langsung membuat Sun Wukong Wucing, Patkei dan Biksu Tong menjadi sangat terkejut Raja kebajikan Ucap Biksu Tong disitu guys Sin beralih lagi menceritakan flashback Dewa Tianyi saat menjadi wujud manusia Setelah keluarganya dibantai di depan matanya Tianyi pun disitu berkata Apa itu kesedihan? Apa itu air mata? Di masa lalu Aku memandang rendah semua makhluk hidup Dari posisiku yang tinggi Tetapi aku tidak tahu apa itu sebenarnya semua makhluk hidup itu Aku memang tidak mengerti cinta sampai aku menjadi anggota dari semua makhluk Dan kini Tianyi pun menangis Perampok itu pun berteriak kepada Tianyi disitu Apa lu? Apakah kamu takut? Jangan khawatir Aku akan membuatmu tidak merasa takut lagi Dan Tianyi pun bercerita lagi Kelahiran Usia tua Sakit Kematian Kegembiraan Kemarahan Kesedihan Kegembiraan di dunia Membuat orang terobsesi Obsesi inilah yang membuat segalanya terjadi Tapi itulah maknanya saat aku dalam perjalanan mencari sesuatu Dan terlihat Perampok disitu pun tiba-tiba menjadi tak bisa bergerak Di saat akan menebas Tianyi Dan dengan kekuatannya Tianyi pun langsung menarik golok di tanah Dan ia pun langsung meletakkan golok itu tepat di dekat leher perampok itu Apakah ini yang disebut kemarahan? Apakah itu hanya sebuah kebencian? Apakah ini satu-satunya jalan? Aku memang memiliki kemampuan untuk mengubah segalanya Dan aku memiliki kemampuan membalaskan dendam orang tua dan istriku Tapi apakah itu akan menyelesaikan masalah? Orang tua, istri, dan anak-anakku tidak akan kembali dari kematian Dan terlihat Tianyi pun tak jadi menggorok bandit itu Bandit itu pun langsung akan menyerang Tianyi Tapi dengan cepat Tianyi langsung mengempaskan bandit sekaligus kudanya Hal itu membuat teman-teman bandit pun tak terima Dan semuanya langsung menyerang Tianyi Dan Dewa Tianyi pun berkata lagi Tubuh ini, setelah semuanya, apa lagi? Dan terlihatlah Dewa Tianyi pun hanya terdiam saja di situ Bahkan ekspresi wajah Dewa Tianyi pun juga tetap terlihat datar Dan terdengar para perampok di situ berkata Apa? Orang ini tidak mengubah wajahnya walaupun tangannya telah putus Orang gila, biarkan dia hidup saja daripada membunuhnya Ayo kita pergi saja Dan Dewa Tianyi pun kini diam saja di situ dengan kedua tangannya yang sudah terpotong Dan Dewa Tianyi pun meneruskan ceritanya Setelah hari itu, aku memilih untuk selalu bertahan hidup Aku menjadi pengemis lumpuh, berada di kehidupan paling bawah Mengalami jalan hidup yang paling tragis Aku berpikir coba untuk melupakan semuanya Mencoba untuk melupakan semuanya Tapi bertahun-tahun, aku tetap saja tak bisa melupakan semuanya Tidak bisa melupakan, yaitu perasaan kehilangan kasih sayang Dan ketidak terbatasan yang dibawa oleh cinta dan kesedihan Orang tuaku, istri dan anak-anakku Dan obsesiku Akhirnya, aku mengerti segala sesuatu dan fenomena yang terjadi semuanya itu relatif Dan jika ada bahagia, maka harus ada kesedihan yang dialami juga Dan memang, itulah sebuah kebenaran Ini mungkin berlawanan satu sama lain Tapi ternyata, obsesi adalah sebuah makna hidup Hingga akhirnya, jiwaku kembali ke surga 34 lagi Namun, obsesi cintaku membakarku menjadi makhluk surgawi Yaitu Tian Ren dan Tao Is Yiguan Yang bertempur tak ada habisnya sampai waktu yang belum bisa ditentukan Dan akhirnya, tiba-tiba kalian datang Dan itu, mengubah semuanya Mendengar penjelasan dari dewa Tianyi itu Tata kata dan dewasa Sin pun masih terdiam saja Sin kemudian beralih memperlihatkan lagi pertarungan roh darah bumi Yang saat ini Raja Gila menyerang dengan sangat brutal Disitu roh darah bumi pun berteriak Rubah tua, ternyata kamu menggunakan tubuh luho untuk melawanku Ternyata kamu menggunakan tubuh luho untuk melawan aku Jenderal Timur pun tampak terkejut dan bertanya dalam hati Raja Kebajikan, apa yang sedang terjadi sebenarnya? Dan terlihat kini Biksutong dan kawan-kawan pun berlari mendekati jantung bumi Dan sambil menonton pertarungan yang desat itu Mereka pun juga bertanya-tanya Memang benarkah kalau Raja Gila itu adalah Raja Kebajikan? Patkai pun disitu berkata Itu aneh, jelas-jelas itu Raja Gila Mengapa dikatakan Raja Kebajikan? Dimana Taizun? Hal semacam ini sungguh tidak biasa Dan sambil bercermin di jantung bumi yang bening itu Patkai berkata lagi Guru, apakah kita akan bergabung untuk bertempur? Dan terlihat kini Raja Gila luho pun masih saja menekan roh darah bumi Dengan tebasan pedang iblisnya Hal itu membuat roh darah bumi pun berhasil terpukul mundur Dan akibat tebasan-tebasan yang membabi buta dari Raja Gila Kini tubuh roh darah bumi pun dipenuhi dengan koresan Dan luka sayatan dari pedang iblis Raja Gila itu Disitu roh darah bumi pun langsung berkata Raja Kebajikan Tidak kuduga kau bahkan berani-beraninya menggunakan tubuh orang lain untuk melawanku Sungguh memalukan Lalu Raja Gila pun menjawabnya Raja Kebajikan tidak sedang memanfaatkan tubuhku Tapi kami saling bekerja sama Roh darah bumi pun menjadi terkejut dan berkata Apa? Bekerja sama? Roh darah bumi pun segera mengeluarkan kekuatannya dari tanduknya Seketika sayatan-sayatan di tubuhnya pun menjadi pulih kembali Raja Gila pun berkata lagi Bagaimana aku bisa dengan mudah dimanipulasi oleh orang lain sebagai boneka Ketika aku adalah Raja Asura yang agung Perkataan itu membuat roh darah bumi pun terkejut Dan kemudian jiwa raja kebajikan yang saat ini menyatu ke tubuh Raja Gila pun berkata Roh darah bumi, tubuh fisiku, cangkangnya sudah tidak ada lagi Hanya roh primordial saja yang tersisa Jadi perlu mengandalkan tenaga manusia Baru saja aku sedang mencari tubuh fisik yang terkuat Terima kasih Raja Asura telah mengambil inisiatif meminjamkan tubuh Anda Tubuh ini memang benar-benar sangat cocok Lalu Raja Gila pun menambahkan Akan tetapi intinya kami bukanlah tentang siapa yang mengendalikan siapa Akan tetapi di sini kita akan berjuang bersama Jenderal Timur yang mendengarnya pun lalu berkata dalam hati Tubuh Raja Gila itu, apakah tubuh yang paling kuat? Roh darah bumi pun di situ hanya tersenyum dan berkata Begitu ya, ternyata kamu adalah sarang ular dan tikus Biksu Tong pun di situ juga terlihat tak percaya bahwa Raja Kebajikan sudah tak mempunyai tubuh fisik Dan tinggal jiwa primordialnya saja Wukong yang mendengar perkataan gurunya pun tiba-tiba terkejut dan berkata Jiwa? Jiwaku? Di mana itu? Seketika jiwa Wukong dan wujud kera raksasa pun tiba-tiba terpantul dari batu kristal jantung bumi Hal itu karena Wukong saat ini merasa bahwa kekuatannya yang dulu telah menghilang dari tubuhnya Beralih kembali memperlihatkan daun-daun yang berterbangan akibat duel roh darah bumi Roh darah bumi pun dengan sangat percaya diri di situ berkata Namun tidak peduli trik apa yang kamu mainkan Atau petualangan apa yang telah kau lewati sebelumnya Hasilnya akan sama seperti sebelumnya Jiwa Taizun pun di situ lalu berkata Roh darah bumi, apa yang kau katakan belum terbukti Mari kita lihat hasil yang sebenarnya di bawah tanganku Raja Gila pun kemudian berkata lagi Hasil akhir hanya akan berpihak pada kekuatan Seketika Raja Gila pun langsung mengalirkan kekuatannya lagi pada pedang legendarisnya Ayo ucapnya Dan terlihat kini roh darah bumi pun juga langsung bersiap untuk menghadapi gabungan Raja Gila dan Raja Kebajikan dan berkata Raja Kebajikan, Raja Gila, kalian akhirnya memenuhi syarat untuk melawan ku Masrat-serat Seketika roh darah bumi pun merilis pedang api dan pedang petir di kedua tangannya Ini adalah kekuatan penghancuran empat penjuru Raja Gila pun tanpa bahasa bahasi Langsung melompat dengan sambil mengeluarkan tebasan yang bertubi-tubi dan berteriak Roh darah bumi, tidak masalah sama sekali Iya, ma'wut, wut, 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 wut Kekuatan adalah hal yang paling penting Teriaknya lagi Roh darah bumi pun juga langsung bersiap menebaskan pedang empat penghancurannya Tapi Raja Gila pun disitu tak gentar dan berkata lagi Bertempur Kamu harus menikmati kebahagiaan dan kegembiraan di saat pertempuran Bahkan jika seluruh dunia runtuh dan hancur Iya Dan cerita pun bersabung Oke teman-teman Terima kasih sudah menyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh